Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan-kawan semuanya Jumpa lagi dengan kami di channel Ngobor Masih biasa nih ada mas Ayung Yang mau bawain cerita Tentunya cerita yang sangat-sangat menarik Ini mas Ayung Ini ada cerita yang apa ya Kayak baru itu ya Apa-apa mas Ayung Iya baru Kalau ceritanya bisa jadi lama Bisa jadi cerita zaman Boleh Oke mas Ayung mau nyapa kawan-kawan dulu Gimana Ngomong apa-apain Kalau datang ke sini Yang niatnya mau kesehat cerita Emang ini Sudah tanggung jawabnya aku ya Biba Oke Baik Aku tanya apa kawan-kawan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar kawan-kawan semua Semoga semua dalam keadaan baik Amin Sehat dan selalu bahagia tentunya Kapanpun dan dimanapun saatnya Kembali ada diriku dan dirinya Mas Labib Yang bakalan nemenin teman-teman Mungkin 30 menit Kedepan Lebih satu jam mas Ayung Satu jam Baik Ya insya Allah Nanti diusahakan Nah di acara ngobrol Ngobrolin yang horor-horor Semoga bisa menghibur Dan juga selamat datang juga Untuk teman-teman Yang baru Mampir di channel ini Semoga betah gitu aja ya Mau subscribe Mau enggak Kalau suka ya mau subscribe Kalau enggak ya Eh subscribe langsung Subscribe Bacanya gimana sih Kayak gitu Kalau enggak salah Subcribe yang gampang Kayak gitu ya Langsung ke cerita Jadi ini cerita Sebenarnya udah pernah Berapa kali Tokohnya dibawain Dengopor Begitu Tokoh pewayangan Atau tokoh Apa mas Ayung Iya enggak Bukan tokoh pewayangan Kalau pewayangan Aku ngomongnya Jawa Dalang Memang kayak bingung Buka pewayangan Jadi Ini adalah kisahnya Ronaldo Ronaldo itu Sering kali dibawain Di Ngobrolin Ronaldo paham apa enggak Enggak tahu Enggak pernah nyimak Enggak Kalau waktu Belum masih sama Mas Bi kan Oh iya Kalau Mas Bi Apal banget Ada kisahnya Ronaldo Juga ada Alexa Nama-nama Anak-anak yang lucu-lucu Ronaldo Alexa Terus ada Mbak Mustalifa Ini Tentang kisahnya Lagi-lagi tentang Boca kecil Boca kecil yang namanya Ronaldo Kayak gitu Dan dia adalah Penggemar susu kotak Tapi kecuali memang Susu kotaknya Enggak ada Bisa dengan susu-susu yang lain Seiring pergembangannya umur Mesti Susu yang diminati pun Akan berbeda Naik tingkat Ini adalah Kisahnya Ronaldo Jadi Ronaldo Adalah Anak dari Mas Matsani Pak Mas Anmi ya Matsani Dan ibunya Adalah Jumiro Jumiro Adalah kawan dekatnya Mustalipah Angen Iya kan Dan Mustalipah juga Dekat sama Mas Sayung Juga ya Mustalipah dekat sama aku Ya gitu Artinya kita semua dekat Kita ini semua tetanggaan Sahabat Bahkan insya Allah Saudara Begitu Jadi apa-apa Apa-apa itu banyak terhubungnya Apalagi yang berkaitan dengan Hal-hal yang Mistik Begitu Karena memang Matsani kan Orang awam Begitu Yang lain juga seperti itu Cuman Dilalahi Yang lain diperli anugerah Untuk bisa Melihat Tahu sedikit Banyaknya tentang hal-hal Yang berhubungan dengan Metafisik Atau yang gak kelihatan Begitu Iya bener Betul Yang jelas Waktu itu Ronaldo adalah Semakin bertumbuh Semakin bertumbuh Kemudian Matsani melakukan Sebuah kegiatan Suami istri Dan kemudian Mengandunglah Jumiro Kegiatan apa itu Kegiatan Seperti biasa Mas Sogen Jadi layaknya Pasangan yang lain Ya gitu kan Kemudian kan Mengandung Kemudian lahirlah kan Adiknya Ronaldo Artinya Ronaldo Bertumbuh semakin besar Sebut saja Namanya Aku pernah dibawa Kayaknya Namanya siapa tapi lupa Namanya diganti aja Yang enak apa Namanya Laki-laki Sidan boleh Sidan Ronaldo sama Sidan Aku kurang suka Sama Sidan Ini aja Sama Aku main bola Ya Ronaldo Messi Ya Messi Messi yang gak terlalu suka Ya Sama Messi Jadi Messi itu Adiknya Ronaldo Rada gede Waktu itu Dia Baru Sebenarnya sih Belum lama berjalan Berjalan Itu bisa jalan Itu di usia Sebelas bulan Belum satu tahun Dia udah bisa berjalan Tapi Walaupun Kata-katanya Satu dua Itu belum bisa Ya Paling Bu Pak Gitu aja Tapi Untuk masalah Jalannya itu Cepet Bahkan udah bisa Lari karyan Kayak gitu Emang bakatnya Mungkin jadi sepak bola Iya mungkin Nangisnya juga Kenceng banget Katanya konon Kalau anak kecil itu Nangisnya kenceng Jantungnya kuat Makanya situ Kalau nanti ada anak Nangisnya kenceng Biarin aja Insya Allah Tetangga-tetangga itu Baru datang Langsung ngapi Ternyata Dihurusin Baru dipakani Seperti itu Benar-benar dikasih jajan juga Iya Jadi Tadi Masih itu Jadi anak yang memang Aktif banget Anak yang aktif banget Dan kemudian Mat Shani Jumiroh Keluarga itu Liralahnya itu Ya tinggalnya Karena di sebuah desa Bip Yang pernah Seringkali Dibawain Dingobor Cuman Itu seringkali Walaupun di jaman-jaman Sekarang kan Masih banyak Kemunculan Kemunculan Sosok-sosok Seperti itu Bukan dari kiriman Tapi emang Alamnya Menyuguhkan Seperti itu Jadi mungkin Dari Apa peristiwa-peristiwa Masa lalu Yang ada di kampung itu Atau apa Menjadikan Ya didukung lagi Rumah-rumah Juga belum banyak Masih banyak Kebun-kebun Yang gak Kejamah Ya kejamah sih Tapi Karena orang Tukang nyari keroto Nyari burung Itu masih bisa Masih banyak yang Wira-wira Tapi gak sering Tapi artinya Kebun-kebunnya gak terawat Pisang-pisang Yang dapuranya Itu sampai beranak-pinak Jubel Terus Kelara sih Pokoknya Kalau malam itu Kita ngeliat Kesana Lebih cenderung Kayak penampakan Semua Kayak gitu Sama Bagi yang liat Bagi yang liat Maupun yang gak Kalau yang gak Itu Kalau misalnya Dari temaram bulan Atau misalnya Dari lampu-lampu Dia baru datang Pakai motor Itu dari pandangan jauh Itu Kelaras-kelarasnya Itu loh Pohon-pohon pisang Terus Ngembel-ngembel Itu seolah-olah Kayak makhluk yang lagi Luntap-luntup Padahal enggak Pohon pisang Kelaras-kelarasnya Itu loh Kelaras itu Daun pisang Kering Terkadang juga Memang ada Sosok-sosok Seperti itu Jadi Dan memang dimiliki Karena Mas Bi juga pernah cerita Di Lepakorol juga ya Jadi ada Memang Memiliki seseorang Yang memiliki Lahan-lahan tersebut Satu orang Yang punya Kayak gitu loh Jadi Karena memang Orang itu Banyak punya lahan Punya banyak kebun Banyak yang gak kerawat Kayak gitu loh Nah disitu Di lingkungan Dekat-dekat rumahnya Ronaldo juga Seperti itu Tapi Sebelah kanannya itu Ada rumah Rumah yang lumayan Gede Orang punya Kalau orang Sangat itu Memang seperti itu Karena Ya usahanya Lumayan hebat Walaupun dengan Adanya pandemi Kemarin Sangat berdampak Ya Nah dunia usahakan Pada lesuan Kemarin Gak tahu yang lainnya Tapi tetangga-tangga Kut Tetangga-tangganya Macani Juga mengalami Seperti itu Jadi Adanya hal kemarin Benar-benar teguran Gak ada orang Yang pantas nyombong Ya Ya kan Pip Iya Yang meriang Jurusannya mati Yang sehat Bisa jadi mati Yang jadi orang Bisa jadi Jadi sesuatu Seperti itu Gak ada yang boleh nyombong Dan tetangganya juga Seperti itu Sekarang lagi ada penurunan juga Akhirnya tadinya Yang lebih tertutup Sama tetangga Jadi ada Apa ya Sekat gitu Aku orang dua Aku orang kaya Aku orang bermobil Rumahnya mewah Sama Mat Sani Alah Kayak gitu Gak penting banget Kalau bisa anaknya Mat Sani itu Di latarnya aja kotor Latarnya di Di bel gitu Ya Seperti itu Makanya Ada kesenjangan Bahasanya Tapi dengan adanya teguran Pandemi dan lain-lain Mereka mulai Agak menyadari Dan penting Sebuah hubungan Sama keluarga Sering ngumpul Sering ngumpul Dan banyak di latarnya Tetangganya Mat Sani itu Itu kau uji Uji berapa kali lah Kayak gitu Boleh juga ya Iya Lumayan hebat Kalau misalnya masalah ekonomi Nah itu ngumpul-ngumpul Kebeneran Pak Haji Bu Haji Enggak terlalu sering keluar rumah Di dalam rumah itu Apa aja ada Apa aja ada Bip Mau nanya apa Ada semua Bip Polam renang ada Walaupun kecil Kesawat Helikopter juga Jadi kalau dari dalam rumah Meskipun di kampung Rumah Di kampung Dia teriak gitu Di luar Enggak baru kedengeran Sangin kedengeran rumah Berarti ya Iya Terus kayaknya Kedap begitu Kalau misalnya dari luar Manggil-manggil Berdoa Cik 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 Wah Enggak bakalan disautin Kecuali Kita Mencet bel Makanya kalau misalnya Ada jasa pengiriman Paket-paket sekarang Kan belinya Baik gitu Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Mas Sani ya Mas Sampai mencet kuih loh Enggak bakalan kedengeran Assalamualaikum Itu ada tulisan belnya Ya gitu Nah Sekarang itu Dengan Tadi ya Banyak tekuran Ada masalah Pandemi dan lain-lain Mereka lebih membawa sama tetangga Karena ada hikmahnya Berarti kan Lah Si Jumiro pun Yang tadinya Canggung-canggung Main ke tempatnya Pak Haji Itu malah dipanggil Ini ada jajan macam-macam Ini anaknya Bawa ke sini Si Messi Kayak gitu Gak usah pakai sepatu bola Gini aja main Terus si Ronaldo Jangan ke situ Tapi Ronaldo Cenderung gak mau Kenapa tuh Ya Ronaldo kan Dia itu Anak biasa Tapi kadang-kadang Matanya sering siwer Bahasanya Kayak gitu aja Aku ngomong Matanya kadang-kadang Sering melihat sesuatu yang Gak dilihat orang biasa Artinya Ronaldo melihat di areal Rumah Pak Haji itu Sering muncul Sesuatu Penampakan-penampakan Masih pun rumahnya Ronaldo sendiri Sampingnya Ya aku pun pisang Belantar-berantar gitu Tapi Karena ada Apa ya Sekat Ada tembok Yang ngalingin Depan rumah Jadi gak sering Ngelihat ke arah kiri Seringnya kan ke kanan Main di depan rumah Ngelihatnya ke arah kanan Yaitu latarnya Pak Haji Dia tuh sering main Kesitu Jum Niro Pada akhirnya Yang awal-awalnya canggung Jadi terbiasa Tapi selalu dibanti-banti Sama Mat Sani Jum Kamu yang penting Ya iya aja Jum Ya gitu Jangan bongkar apapun Apalagi Aib keluarga Ya kan Jangan curhat Kalau Pak Haji Bu Haji curhat Munggu Yang penting Ya iya aja Dan jangan disampaikan Ke orang lain Yang penting Jajahnya panganannya metu Kayak gitu loh Iya kan Bib Iya Kalau disampaikan Sama orang lain Nanti Orang lain cerita Ketemu lagi muter-muter Kamu yang dijangkain fitnah Ditambah-tambahin Orang kan Kalau obrolan Ditambah-tambahin Kalau duit Kata ngomong Jangan cerita-cerita ya Tentu bahan cerita juga ya Iya Kamu ngomong sama aku Aku ngomong sama Bang Hogan Bang Hogan Kamu ngomong Bang Isan Kan seperti itu Jangan Ngomongan ditambah-tambahin Kalau duit Dikurang-kurangin Ada falsafah Kayak gitu Rada benar Diwanti-wanti Jangan diomong-ngomongin Apalagi kamu ngomongin Aib keluarga Ya kan Yang kurang-kurangnya Pas kamu tentang aku Tentang keluarga aku Jangan diomong-ngomongin Nanti malah nyampe ke malam Iya mas Aku gak bakalan kayak gitu Akhirnya benar Bib Kesananya yang penting Ada wedangan Ada jajan Buatannya bahagia Kayak gitu Tapi Ronald tuh ngomong Sama ibunya Bu Kalau main Kata Om Nanti omnya Siapa tak jelasin Kata om Bapak juga Iya waktu itu Ada Kata om Kalau main disitu Dede Jangan sampai sore-sore Bu Ngomong Gak bagus Main sampai sore-sore Kamu aja Mau mahir Masih main Tapi kan mainnya Di latar sendiri Terus di dalam rumah Aku gak mau Gak boleh Kenapa Kenapa Ya pokoknya gak boleh Ibu gak lihat sih Ibu gak lihat sih Kayak gitu Ngomongnya Nah Sementara Buat Jumiro Kadang-kadang orang Kalau belum Ngeranapin sendiri Apa ya bahasa Indonesia Ngalamin sendiri Itu pasti Biasanya agak Gak percayanya Agak ngeen Nah gimana Enggak orang Pak haji Bu haji Saudaranya Ya Akak adenya Terus berikut Anak-anaknya Itu walaupun Lagi di depan rumah Wih kayak saya RTB Pramep Bangun rumahnya Gede Tetangga-tangga Ikut ke situ Ya Gak ada Bahasanya Waktu ini Jam berapa Jam berapa Gak ada Itu paling Tek Mahrib Allah Waktur Mereka pada Bubar Nanti habis Isha sedikit Umpul lagi Umpul lagi Bahkan Yang paling Bikin Nyebelin Buat Mas Mas Sani Kayak gitu Ya Allah Udah dibilangin Mas Sani Juga sering ngobrol Sama Pak haji Pak haji Tolong Kalau malem Ini disini Dimensinya Udah berubah Dimana aja Juga berubah Tapi Kalau disini Lebih beda lagi Lebih kencang Jadi Kalau udah Ngelewatin Asar Sandak Kala Boca-boca Di dalam deh Jangan sampai Main-main di luar Nah Pak haji Itu kan Punya mantu Orang Kekinian Orang kota Yang pikirannya Lebih Katanya Terbuka Gak percaya Percaya Sama Alah Yang di dalam Ya gerah Padahal rumah Segede itu Ada Pirang-pirang Macem-macem Terpacanya Pengen main di luar Di luar itu Pasti setiap Keluar itu Bawa anak Bayi juga Usia-usia Belum bisa jalan Nah berangkangan Mantunya Satunya agak gede Seusia Tadi ya Seusia Masih Satunya itu Yang masih berangkangan Itu pasti Nangis Satu Jam Bahkan Kadang lebih di luar Pasti Kalau keluar Pasti nangis Tapi ya Kayak gitu Mereka Asik-asik aja Yang Bapak-ibunya Bapak-mamanya Asik-asik aja Lumrah Nanti Bawa masuk Nanti keluar lagi Kalau misalnya Orang tuanya Ngomongnya itu Bayan-bayanan Paham Bayan-bayanan itu Posisi nyantai Woles Tapi tengkurap Kalau Mas Bagus itu Kan terlentang Itu bukan Buaya Buaya Banyakan tengkurap Itu bayan-bayanan Nah ini Ngobrol-ngobrol Disitu Sampai nangis Bojang nangis Mas Anies Tidak melihat Tapi Mas Anies Selalu dikasih lihat Dikasih tahu Sama anaknya sendiri Hidang-hidang Mardu Ya gitu loh Pak Itu nangis mulu Karena itu kan Yang gangguin banyak Pak Eh gangguin Genggangguin Tapi mereka Cuma Nengok-nengokin Dari mana Siapa yang Nengok-nengokin Orang semua Sudah kumpul Disitu Rumahnya kan Ini agak Tinggi Pondasinya kan Tinggi Jadi Enggak Bukan orang Ngomong yang bener Jangan nakut-nakutin Bapak sering pulang Malam Iya Pak Yang itu Bukan orang Tapi keluarnya Dari Dari kebun Semua Dari kebun Semua Nanti kalau Orang-orang Di depan itu Padang ngobrol-ngobrol Ketawa-ketawa Mereka ikut Kayak penasaran Siapa sih Proknotut Kayak gitu Deket-deketin Kalau misalnya Mereka Gak pada sadar Ngobrol Makin ketawa-ketawa Mereka Kayak seneng Ikut disitu Kalau itu kan Kemarin Sudah gede Bisa ngomong Itu Wujudnya Macem-macem Beb Yang jelas Jin kebun Jin kebun Cuman Memang Disitu Endemiknya Bangsanya Yang paling Sering Mungkin Tanah Tanah Itu Kan Masih Dekat-dekat Lingkungan Aku Dulu Pernah Diceritain Itu Tanah Pembantaian Juga Di lingkungan Itu Jadi Kalau sosoknya Itu Kebanyakan Ikat lima Itu Pocong Semua Banyakan Banyakan Itu Benar-benar Pocong Tapi Dari Dapuran Dapuran Itu Pohon Pisang Yang Gak Kerawat Itu Banyakan Disitu Karena Katanya Kerajaannya Kata orang tua Disitu Jadi Mereka Kalau ada Jangankan Ada Rame-rame Apa Mungkin Mereka Terganggu Atau Apa Biasanya Sepi Buat Lintasan Buat Piramili Kok Jadi Banyak Jadi Dari Sifat-sifat Orang Itu Lagi Ngomong Orang Ngibain Orang Itu Mereka Seneng Ngimbrum Ngomong Sama Bapaknya Ini Makanya Nangis Itu Cucunya Dede Itu Kan Sering Itu Dideketin Sama Apa Duk Gini Pak Gini Gini Tapi Ininya Kemplek Ngomong Kemplek Jadi Atasnya Itu Apa Ya Gak Kaku Gitu Lompat 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 Kamu Takut Nggak Aku Takut Tapi Pengen Lihat Kadang Pengen Lihat Oh Pantasan Kamu Sering Ngintip Ngintip Dari Jendela Iya Kasian Nanti Itu Dideketin Itu Miring 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 Jadi Kalau Mandeng Itu Bip Langsung Slat Tapi Banyak Patah 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 Deklek Loh 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 Pakainya Nggak Bagus Loh 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 Kayak Ibu Ibu Sholat Tapi Ada Ginianya Hanya Ibu Sholat Tapi Ada Ginianya Terus Mukanya Jelek Banget Mukanya Jelek Banget Kadang-kadang Ada yang Matanya Merah Itu Pasti Nangis Nangis Kayak Gitu Bapak Besok Besok Kalau Ibu Ngomong Mas Sudah Ngomong Sama Ibu Jangan Boleh Dede Main Itu Sampai Sore Sore Pulang Kayak Gitu Kayak Om Ngomong Bapak Kan Dengar Sendiri Nggak Boleh Iya Iya Kamu Eman Ya Sama Adanya Ya Iya Soalnya Aku Lihatnya Kayak Gitu Terus Kadang-kadang Ngomong Lagi Bip Kalau Penasaran Mas Saninya Dok Semalam Lain Ada Gak Ada Pak Kadang-kadang Gak Lihat Gitu Jadi Kalau Dia Lagi Apa Ya Bahasanya Itu Lagi Memang Lagi Klik Lihat Kalau Lagi Enggak Dia Asik Sosok Yang Lain Pertanyaan Ya Itu Biasanya Kebanyakan Orang Itu Dalam Wujud Seperti Orang Biasa Tapi Kurus Kurus Mukanya Benar-benar Putih Semua Kayak Boneka Menikin Pucat Pucat Semua Kayak V for Vendetta Kan ada Film Seperti Itu Kayak Mas B Itu Pernah Main Kesana Ya Ke Area Situ Itu Kan Main Ketempat Kujuga Waktu Itu Dilihat Seperti Gitu Ada Yang Kecil Ada Yang Gede Itu Kalau Misalnya Dalam Bentuk Wujud Yang Lain Itu Tulang Aja Bip Karena Memang Mungkin Banyak Pembantaian Disitu Konon Seperti Itu Jadi Si Sabar Ronaldo Ngomong Sama Bapaknya Karena Mungkin Dia Dia Juga Pernah Ngalamin Gangguan Satu Dua Kali Dulu Kisahnya Di Puan Pisang Deketnya Dia Ikut Mancing Sama Bapaknya Pernah Digangguin Sosok Kayak Gitu Akhirnya Dia Lebih Hati-hati Terus Sama Adeknya Jangan Sampai Kena Kayak Gitu An Kemudian Dilihat Oke Itu Si Ronaldo Berarti Sering Banget Ya Lebih Apa Ada Waktunya Siang Atau Malam Atau Gimana Tentu Tentu Jadi Kayak Bahasanya Kalau Misalnya Pas Lagi Dimensinya Atau Misalnya Lagi Pas Ngeklik Aja Itu Kan Pernah Pulang Sekolah Juga Kayak Gitu Dia Sepedanya Itu Ada Masalah Dibankan Sobek Bukan Bocor Lagi Pecah Akhirnya Memang Harus Jalan Kaki Itu Pertama Kali Dia Awal Kelas 1 Masuk Sekolah Dasar Itu Kan Baru Banget Jalan Jauh Ngelewatin Kepun Angker Tua Itu Dekatnya Kepun Tommy Itu Dia Ngeliat Sosok Seperti Dia Nyangel Aneh Kayak Gitu Ada Sungguh Sungguh Nya Begitu Tapi Hitam Semua Tapi Pas Dilihat Sarano Ternyata Bukan Seperti Itu Tapi Memang Eh Kayak Motor Kata Dia Kayak Motor Tapi Kepalanya Kayak Kambing Tapi Pas Dilihat Ternyata Sosok Seperti Seperti Kucing Besarlah Kucing Besar Tapi Berwarna Hitam Hitam Banget Terus Ada Sungguh Ada Tanduk Waktu itu Dia Itu Ngikutin Ternyata Pengen Bahasanya Apa Ya Jagain Jagain Renato Cuman Kan Gak Mau Gak Boleh Sama Teman Teman Yang Ada Aku Ada Apa Produing Yang Lain Lain Kan Akhirnya Berhasil Dikagalkan Nah Itu Juga Punya Ada Gangguan Waktu Itu Cukup Lumayan Akhirnya Ini Singkat Cerita Ya Bib Si Jumiro Orang Perempuan Gak Semua Tapi Kadang Lebih Ngeyel Lagi Lagi Karena Memang Alih Alih Gak Enak Soalnya Bukannya Aku Gak Tau Sering Kali Suamiku Itu Ngomong Jangan Main Di Sandakala Waktu Waktu Jam Lima Lebih Kesana Itu Terus Pulang Syukur Asar Setelah Salat Asar Udah Di Rumah Gitu Kan Kecuali Memang Ada Aktivitas Penting Banget Dan Harus Gimana Lagi Bismillah Kita Gimana Sih Lagi Mau Nyapu Keluar Ya Kan Tau Tau Dipanggil Jum Menit Jum Jum Tuhan Apa Orang Jum Mau Apa Enggak Jum Banget Jum Tuhan Yang Jajahnya Lumayan Yang Ditunjukin Tadi Yang Makan Pada Saat Jum Miro Itu Nyapu Jajan Jajan Mewah Untuk Orang Orang Kampung Gitu Ya Bangsanya Bruni Segala Macem Giliran Jajan Wingin Jajan Yang Kemarin Kemarin Kayak Gitu Yang Gak Gak Anak Ada Kejenderungan Begitu Bip Kalau Kita Di Muslim Yang Lain Seperti Itu Berilah Yang Terbaik Yang Kita Miliki Tapi Umumnya Kalau Kita Ngasih Lauk Yang Kita Udah Gak Doya Ya Kan Buah Yang Udah Agak Ada Pusuk Pusuk Sedikit Pernah Kalau Kamu Punya Sesuatu Yang Terbaik Yang Kau Berikan Ya Tolong Ya Kapan Kapan Ya Mas Bagus Ini Di Belakang Kamara Banyak Banyak Makhluk Makhluk Mungkin Ribuan Kalau Ngasih Kita Udah Ngesek Gak Mau Pakaian Yang Udah Makanya Ada Sebutan Pakaian Pantas Pakai Bukan Roplek Pakai Jangan Dikasih Begitulah Situ Nanti Kalau Punya Jajan Makanan Yang Enak Enak Boleh Berikan Yang Terbaik Sisanya Kamu Makan Lanjut Kecerita Akhirnya Jumiroh Dengan Kekecewaan Ternyata Jajannya Jajan Kemarin Tapi Tetap Menghormati Untuk Tadi Bertetangga Cerita Langsung Gosip Tenggelam Dalam Itu Obrolan Jumiroh Bersama Istrinya Bu Haji Istrinya Pak Haji Terus Adeknya Bahaya Kan Perempuan Disitu Yang Laki Sama Yang Laki Pertanyaannya Dimanakah Mas Sani Mas Sani Itu Belum Pulang Ngapain Ya Mancing Karena Memang Hobinya Mancing Kalau Misalnya Lagi Gak ada Kerjaan Dia Mancing Kadang Sampai Sore Kalau Mancing Jauh Nah Itu Ronaldo Gak Ikutan Main Ketempat Pak Haji Di latarnya Pak Haji Dia Diam Di rumah Main Imajinasinya Sendiri Gelut Gelutan Kadang-kadang Pakai Remote Sama Ini Apa Tau-tau Mas Sani Pulang Menjelang Mahrib Banget Dia Juga Gak Nengok Walaupun Ramai Tapi Karena Mungkin Yang Malu Kadang-kadang Ada Orang Aku Kelihatan Nganggur Terus Aku Hari Gini Lagi Mancing Banyak Orang Kalau Gak Disapa Aku Gak Mau Nyi Apa Malu Yang Mungkin Langsung Masuk Terus Nanti Mau Mandi Ganti Baju Langsung Mandi Lihat Ronaldo Lagi Mainan Mandi Mandi Dia Ganti Baju Terus Ronaldo Ngomong Itu Pak Itu 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 Ibu Sudah Dibilangin Itu Lagi Banyak Dede Kasian Itu Lagi Banyak Banget Apa Mas Itu Lihat Aku Dari Jendela Ceng Lihat Itu Lagi Di Rumbung Banyak Banyak Tapi Fokusnya Kadeh Ronaldo Mereka Pada Suka Mereka Suka Dede Mas Sani Bercanda Lagi Kenapa Kamu Nggak Nolongin Kamu Kan Kakak Nya Aku Nggak Berani Suali Ada Om Aku Nggak Berani Akhirnya Lagi Dilelai Dedenya Itu Masih Nangis Kejar Masih Nangis Kejar Hasilkan Obrolan Itu Agak Boyar Tanpa Jatuh Tanpa Dia Itu Kesandung Apapun Kecucus Ataupun Apa Enggak Jadi Tau Nangis Ngadepnya Karo Kepun Langsung Mendilik Mendilik Gitu Nangis Kejar Bisa Ngomong But Ujung Nangis Nangis Sakit Atau Gimana Nangis Kejar Langsung Diambil Sama Ibunya Terus Diwawa Pulang Rumah Ya Sudah Memahrib Kata Haji Gitu Ternyata Di rumah Tidak Sampai Segitu Pada Saat Ini Habis Mariban Memang Agak Tenang Tapi Malam Masih Sore Mungkin Jam Jam Sembilan Malam Tapi Masih Sore Jam Jam Sembilan Itu Udah Tertawa Jadi Jam Jam Sembilan Itu Nangis Yang Namanya Boca Segitu Dia Udah Bisa Jalan Tapi Aman Jauh Banyak Atau Gimana Nangis Itu Diimbah Mintanya Diimbah Minta Digendong Tapi Dia Posisinya Matanya Kebalik Begitu Posisi Matanya Itu Mendelit Terus Dia Nangis Tapi Nggak Ada Air Matanya Ditaro Gak Mau Digendong Ditaro Minta Ditaro Kesana Kesini Gak Jelas Bingung Banget Nah Ini Lagi Dia Itu Mau Ngubungin Om Ronaldo Teman Temannya Yang Ngubungin Ada Aku Yang Lain Kan Ngomong Apa Itu Sudah Di Dupan Rumah Semua Apanya Itu Yang Kemarin Ngomong Yang Begini Ibu Gaya Sholat Dia Nggak 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 Jadi Dia Ngeliatin Sosok Sosok Itu Mendekat Semua Dari Arak Kebun Bahkan Bukan Dari Kebun Yang Samping Apa Cik Tapi Dari Kebun Samping Juga Kayak Gitu Jadi Bahasanya Ditarget Kecah Kecil Itu Si Mas Itu Hanya Kan Bingung Nangis Boca Nangis Kejar Kayak Gitu Kan Bikin Kesel Ya Ya Kan Karena Kita Udah Capek Seharian Terus Nangis Nggak Ada Alasannya Nggak Mau Diam Ada Emosional Akhirnya Pak Tinggal Sudah Sudah Keluar Susulin Semuanya Susulin Kesini Gitu 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 Kamu Nanti Ada Apa Gimana Emang Kalau Di rumah Bisa Ngapain Gitu Ya Juga Dibikir Pikir Mas Sani Akhirnya Ngomong Sama Ronaldo Duk Jagain Ibu Sama Dede Ya Tapi Sambil Dia Ngomong Iya Ronaldo Ngomong Iya Pak Nanti Jagain Gitu Terus Bapak Ngomong Tapi Jagain Pior Di Boca Kecil Harusnya Aku Jagain Tapi Keluar Ngulurin Motor Nyamper Donald Pak Pulangnya Susu Kotak Gitu Pulang Susu Kotak Apainya Mas Nangis Ngomong Datanglah Mereka Rame Rame Gitu Ya Waktu itu Mas Domi Nggak Turun Tapi Berduing Kesitu Terus Langsung Kan Masuk Dalam Rumah Dia Ada Gerakan Nggak Tau Lah Ini Diluar Macani Paham Terus Baru Masuk Dalam Rumah Itu Tambah Kejar Nangis 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 Tampak Kejar Akhirnya Dipikirin Air Terus Kayak Diusap Begitu Udah Udah Diem Diem Nggak Apa Ya Ini Om Udah Datang Udah Datang Ayo Sini Mban Mau Mban Mau Kendong Terus Diem Cuman Tinggal Ada Sisa Tangisan Diusap Begitu Itu Ngomong Om Uying Sama Si Ronaldo Kenapa Kamu Diem Aja Nggak Dilawan Digituin Nggak Berani Om Banyak Banget Katanya Nggak Berani Aku Nggak Berani Macem Macem Banget Ya Kamu Panggil Om Panggil Apa Om Ayong Kalau Nggak Panggil Kalau Aku Lagi Main Kaya Gitu Kecil Kan Akhirnya Ditanyain Sama Jumiro Ada Matsani Juga Ada Aku Yang 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 Tetangga Samping Udah Dibilangin Kalau Udah Mau Sandakala Udah Mau Mahrib Itu Diem Di rumah Banyakan Kalau Nggak Ngaji Boca Boca Kecil Ngapain Yang Mungkin Diem Di rumah Udah Posisi Mandi Siap Buat Mahriban Kayak Gitu Ya Nah Malam Itu Akhirnya Bisa Diselesaikan Jadi Ini Ada Rasanya Sedikit Enggak Bukan Rasanya Tapi Kadang Kadang Caranya Beda Jadi Di Hari Sesegar Itu Abis Jam Jam Sembilan Atau Berapa Ya Dia Juga Masih Segar Kayaknya Belum Lama Mandi Juga Minta Tempat Buat Gelusuran Kata Dia Gelusuran Itu Buat Geleng Oh Iya Iya Langsung Iya Jangan Jangan Parah Kadang Dia Mau Lepas Itu Baringan Jadi Cuma Juruannya Ya Diikutin Pas Nggak Lama Dia Bangun Mungkin Lima Menit Bangun Udah Beresin Semuanya Aku Bilang Itu Udah Ketuanya Hitam Iya Ketuanya Hitam Yang penting Kita Dekati Mahrib Sore Sore Sanda Kalah Abis Hujan Jangan Keluar Semua Boca Kecil Suali Kita Memang Harus Bisa Diwakili Orang Tua Beli Apa Nah Besok Harinya Ada Yang Uniknya Begini Mas Sani Waktu Itu Dapat Kerjaan Tapi Setengah Hari Pas Pulang Ke Rumah Itu Melihat Ronaldo Rapi Pake Sarung Sarung Leber Sarung Baru Baru Terus Pake Kopiah Tapi Baru Saja Ini Turun Dari Sepeda Mininya Dia Kamu Dari Mana Dari Musola Musola Mana Musola Deket Banget Ngapain Pake Sepeda Musola Yang Jawa Yang Tingkat Masjid Bukan Musola Musola Ijo Yang Ada Tingkat Masjid Namanya Gatau Tadi Dia Ngertinya Musola Gak Ngerti Masjid Akhirnya Di Dalam Tanyain Masjani Ngomong Sama Juniro Bu Emang Itu Dari Masjid Bu Iya Gatau Dia Tiba Tiba Ada Orang Azan Minta Mandi Minta Mandi Minta Dipake Baju Paling 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 Bagus Mau Kemana Aku Mau Ketempat Musola Yang Jauh Bu Yang Ada Tingkat Nah Itu Masjid Yang Gatau Aku Mau Kesana Aku Kesana Pake Sepeda Jadi Itu Gak Pernah Terayakan Sampai Sampai Terlalu Jauh Tapi Kesana Pas Gak Lama Itu Pulang Ditanyain Sama Ibunya Kamu Tadi Sholat Tama Siapa Katanya Sholat Tama Tujing 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 Pakainya Pajuk Koko Warnanya Agak Kerem Kuning Begitulah Tapi Sininya Susah Akhirnya Tanyain Mas Zani Mas Zani Ngobrol Sama Aku Tujing Masih Kerja Lagi Kerja Di Bangunan Biasanya Kalau Istirahat Lagi Makan Gak Mungkin Ada Di Muj Di Bagian Kerjanya Kan Jauh Akhirnya Aku Malam Ngomong Si Tujing Diajakin Sholat Bareng Sama Kamu Kapan Tadi Siang Jam 12 Itu Sholat Duhur Cuman Jengar Cengir Ya Gimana Aku Lagi Kayak Gini Kan Kotor Adanya Ronaldo Tajak Ronaldo Dia Ngomong Iya Katanya Sholat Bareng Sama Situ Ya Maksud Ada Hal Hal Unik Di Luar Nalar Kita Kadang Yang Tadi Posisinya Kotor Apa Toto Jeluh Penjelasan Seneng Tadi Alhamdulillah Setelah Itu Kan Jengir Lebih Mengerti Akhirnya Sore Sore Kalau Enggak Penting Banting Banget Enggak Keluar Bocah Paling Dia Sendiri Kalau Enggak Suaminya Aja Itu Ceritanya Oke 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 Ada Ada Ya Paling Juga Kadang Masih Pakai Bukanya Ini Ya Apa Emang Namanya Sendakala Emang Kita Enggak Boleh Sebenarnya Ya Emang Pamali Juga Buat Keluar Keluar Kaya Gitu Enggak Baik Juga Biasanya Lebih Rentan Emang Anak Kecil Lebih Rentan Anak Kecil Benar Oke Mas Sayung Makasih Ceritanya Dan Terima Kasih Juga Buat Kawan Kawan Yang Sudah Mampir Di Channel Ngobor Sampai Jumpa Di Ngobor Berikutnya Sekian Dari Kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai